Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Semangat, Salam Sehat Semoga sobat-sobat dedek selalu dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu tetap semangat Kali ini Ghibli Tech mau membahas tentang keistimewaan Kamis Spon Yang namanya keistimewaan berarti sisi positif semua dari Kamis Spon Namun sebelum masuk ke pembahasan Seperti biasa yang belum subscribe Alangkah baiknya di subscribe dulu Di like, di komen, di share ke teman-teman kalian Jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya Terima kasih sebelumnya dari Iki Bredeka Oke kita langsung masuk ke pembahasan Keistimewaan dari Kamis Spon Waton Kamis Spon ini termasuk Waton yang memiliki Sabdo Dadi Atau Idu Geni Atau bisa disebut juga Sipait Nidah Yaitu semua perkataannya Hampir bisa menjadi suatu kenyataan Jadi untuk Kamis Spon Alangkah baiknya kalau bisa menjaga kata-katanya Karena dikhawatirkan Sabdo Dadinya itu keluar Atau kata-kata umpatan Atau kata-kata yang dalam artian tidak baik Itu bisa menjadi kenyataan Dan akan merugikan orang lain Dan merugikan diri sendiri Jadi memang untuk Kamis Spon ini Harus pintar-pintar menjaga Omongan ya Atau menjaga kata-katanya Karena semakin tinggi tingkat spiritual Dari si Kamis Spon Maka Sabdo Dadinya Atau Idu Geninya itu Semakin manjur Atau semakin bisa cepat menjadi suatu kenyataan Itu yang pertama Yaitu Kamis Spon itu memiliki Atau salah satu weton yang Memiliki Sabdo Dadi Atau Idu Geni Sabdo Dadi atau Idu Geni ini Memang ada di beberapa weton Jadi memang semacam Bakat ya Atau keistimewaan tersendiri Kamis Spon Itu sifatnya Yaitu Lakuning Serengengi Lakuning Serengengi itu Semacam jalannya matahari Jadi orang-orang dengan uton Kamis Spon Ini kecenderungannya Mengayomi Menerangi Atau melindungi Orang-orang di sekitarnya Jadi memang Kamis Spon ini Diprediksi memang Potensial ada sebagai pemimpin Memiliki potensi sebagai pemimpin Jadi Watak Apa sifat dari Lakuning Serengengi ini Memang menjadikan Kamis Spon ini Ya cocoklah Untuk menjadi seorang pemimpin Kamis Spon juga Dinaungi oleh Naungan Sumur Sinaba Naungan Sumur Sinaba Ini membuat Kamis Spon Bisa menjadi tempat Untuk meminta pendapat Meminta saran Atau Kurang lebihnya Yes Meminta pertolongan Nah Namun pertolongan dalam hal ini Mungkin hanya Sekitar saran Sekitar ilmu-ilmu yang Kamis Spon kuasai Jadi setidaknya memang Cocok Sebagai pemimpin Karena memang Seorang pemimpin Juga harus bisa Memberi Masukan Memberi saran Kepada Anak buahnya Kamis Spon juga Dinaungi oleh Jatuhnya Di hitungan Punjul Punjul itu adalah Artinya Lebih ya Jadi kadang Memang Kamis Spon Ini Dalam bekerja Sangat berlebihan Kadang Melebih-lebihkan Jadi Bisa dibilang Bisa jadi Kamis Spon ini Memiliki Sifat Kalau bekerja Adalah Gila kerja Ini ya Dalam artian Bisa kita Masukan ke positif Jadi Jika dia baik Dia akan menjadi Orang yang baik Sekali Terus dia Kalau Rajin Bekerja Dia menjadi Orang yang Rajin Sekali Jadi Pengaruh Dari Hitungan Yang masuk Di Punjul Itu Intinya Adalah Orang tersebut Selalu Berlebih Dari Biasanya Untuk Perlintangan Perlintangan Kamis Spon ini Dinaungi Oleh Lintang Bade Jadi Di saat Kelahiran Dari Woton Kamis Spon Itu Bertepatan Dengan Lintang Badai Bade Bukan Badai Bade Jadi Lintang Bade Ini Mempengaruhi Woton Kamis Spon Itu Menjadi Orang yang Murah hati Yang Baik hati Dan Apapun Pekerjaan Yang Dia Lakukan Insyaallah Hasilnya Akan Bagus Akan Baik Jadi Apapun Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Kamis Spon Ini Yang Dinaungi Oleh Lintang Bade Hasilnya Akan Bagus Untuk Naungan Cakra Kamis Spon Memiliki Dua Cakra Yaitu Cakra Tenggorok Bumi Itu Berelemen Berelemen Air Meskipun Air Kecil Tapi Itu Termasuk Air Dan Cakra Dasar Langit Cakra Dasar Langit Ini Berelemen Logam Jadi Elemen Dari Kamis Spon Ini Air Dan Logam Dari Kesimpulan Ini Kamis Spon Itu Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Yang Baik hati Dia Juga Apa Namanya Memiliki Kewibawaannya Jadi Dari Kesimpulan Ini Kamis Spon Memang Harus Pintar-pintar Menjaga Kata-katanya Meskipun Dia Berwibawa Cuman Kata-katanya Juga Harus Diperhatikan Karena Kamis Spon Memiliki Sabdo Dadi Atau Hidugini Dikawatirkan Kalau tingkat Spiritualnya Tinggi Maka Sabdo Dadinya Itu Bisa Menjadi Kenyataan Secara Cepat Kamis Spon Ini Cocok Menjadi Seorang Pemimpin Karena Pekerjaan Apapun Yang Dia Lakukan Akan Menjadi Baik Dan Dia Cocok Sebagai Pemimpin Karena Dia Bisa Menaungi Anak Buahnya Bisa Memberi Saran Anak Buahnya Atau Memberi Masukan Masukan Yang Positif Kepada Anak Buahnya Mungkin Itu Kesimpulan Dari Keistimewaan Kamis Spon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Semangat Salam Sehat